Di layar tancap kalian, saya menampilkan daftar pemain Memphis Grizzlies yang saat ini sedang cedera. Tercatat, sampai video ini dibuat, terdapat 9 pemain Memphis Grizzlies yang sedang cedera, yaitu Aquaman, Stephen Adams, Santi Aldama, pemain bertangan T-Rex, Desmond Bain, Blandon Carr, Defensive Player of the Year, Jaren Jackson Jr., Bintang Utama, Ja Moran, Mentornya Ja, Derrick Rose, serta mantan Defensive Player of the Year dari Boston Celtics, Marcus Smart. Balada cedera yang ekstrem ini benar-benar mengganggu Grizzlies, terlebih, kebanyakan pemain yang cedera ini merupakan pemain intinya Grizzlies. Dua dari sembilan pemain tersebut bahkan mengalami season ending injury, atau artinya mereka tidak akan bermain lagi di musim ini. Stephen Funaki Adams mengalami season ending injury, usai mengalami cedera pada lututnya. Sementara Ja Moran baru-baru ini mengalami season ending injury, karena mengalami cedera bahu saat sedang latihan. Untuk kasusnya Ja, agak sedikit nyesek. Ja baru saja kembali dari suspensionnya di NBA 2023-2024 ini, tapi rupanya, Balik juga bermain sembilan pertandingan yang malah langsung terkena cedera. Dan yang lebih nyeseknya lagi, cedera tersebut terjadi di saat sesi latihan, bukan di dalam pertandingan. Bagaimanapun, meski hanya bermain selama sembilan pertandingan, tapi Ja tetap berhasil memberi secerca harapan kepada Memphis Grizzlies. Semenjak Ja kembali bermain, Memphis langsung bangkit menjadi tim yang mematikan. Tercatat sebelum Ja datang. Memphis merupakan tim yang amat buruk, berkali-kali menampung losing streak. Mereka bahkan sempat mengalami lima kekalahan beruntun sebelum Ja Moran kembali. Saat Ja Moran kembali, lima kekalahan beruntun Grizzlies langsung terputus. Ja juga berasa meningkatkan asa Memphis dan membuat fans Memphis kembali bersemangat. Dari total sembilan pertandingan yang Ja lewati, enam diantaranya berakhir pada kemenangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ja Moran merupakan seorang penyelamat Memphis. Usai Ja absen, Memphis tidak langsung menjadi tim yang bobrok. Dikary oleh Jaron Jackson Jr., tim asuhan coach Taylor Jenkins ini masih bisa bernapas dan meraih beberapa kemenangan. Saat ini Jackson sedang cedera dan begitu juga dengan beberapa pemain kunci seperti Marcus Smart, Desmond Bain, dan Santi Aldama. Dan sepertinya Memphis akan menurun di minggu-minggu ini. Dengan rekor menang kalah 14 dan 25, Memphis saat ini merupakan tim dengan urutan ke-13 di wilayah barat. Mereka setara dengan tim sekelas Toronto Raptors dan tim rebuilding Portland Trail Blazers. Hal ini sebenarnya sudah merupakan sebuah mukjizat untuk Grizzlies. Jika seandainya Ja tidak sempat bermain di Desember kemarin, saya yakin tim Grizzlies ini akan lebih buruk lagi dari ini. Tapi untungnya Ja Moran sempat bermain pada beberapa game di Desember kemarin sebelum akhirnya ia mengalami cedera. Balada cedera ekstrim dari Memphis ini sangatlah kontras dibanding musim lalu. Di musim lalu, Grizzlies memiliki squad yang relatif sehat dan hasilnya, mereka pun berhasil melaju meraih 51 kemenangan, membuat mereka menjadi tim terkuat kedua di wilayah barat. Mereka memang musim lalu akhirnya kalah memalukan dari LA Lakers, meski begitu paling tidak. Di musim reguler, tim ini berhasil menunjukkan taji mereka sebagai sebuah tim yang kuat. BTW Grizzlies saat ini merupakan tim dengan daftar pemain cedera terbanyak di NBA musim ini. Dan karena banyaknya pemain yang cedera tersebut, ditambah terdapat dua pemain yang mengalami season ending injury, maka Grizzlies pun jadi berhak untuk mengajukan Disabled Player Exception kepada NBA. Tapi, apa sih itu Disabled Player Exception? Disabled Player Exception merupakan sebuah permohonan yang dapat diajukan kepada tim NBA yang memiliki pemain yang mengalami season ending injury. Jadi, nantinya, tim yang mengajukan permohonan ini akan diberi slot scape space dari NBA. Slot tersebut dapat digunakan untuk mensain pemain ekstra untuk menutupi atau menggantikan pemain aktif yang saat itu sedang mengalami cedera parah. Di awal musim, Grizzlies sudah mengajukan Disabled Player Exception kepada NBA. Mereka mengajukan hal tersebut karena sentren mereka, Stephen Adams, mengalami cedera parah. Dan kemudian, NBA pun mengabulkan permohonan Memphis Grizzlies dan memberikan ekstra 6,3 juta dolar scape space kepada Grizzlies. Beberapa waktu yang lalu, Jam Moran mengalami cedera dan kemudian, Grizzlies pun kembali mengajukan permohonan Disabled Player Exception. Grizzlies memohon supaya NBA memberikan ekstra cap space sebesar 12,4 juta dolar untuk mereka karena kehilangan Jam Moran merupakan kehilangan yang amat besar untuk Grizzlies. Sampai video ini dibuat, permohonan mereka belumlah di-acese oleh NBA, tapi sepertinya permohonan mereka akan di-acese, mengingat tidak hanya Stephen Adams dan Moran yang cedera, tapi lebih dari separuh squad Memphis Grizzlies saat ini sedang cedera. Ngomongin soal balada cedera pemain-pemain Memphis Grizzlies, saya jadi teringat dengan balada cedera yang pernah dialami oleh Golden State Warriors di musim 2009-2010 yang lalu. Jadi ceritanya, di akhir musim 2009-2010, Golden State sempat menalami balada cedera yang parah sama seperti Memphis. Saking parahnya, di pertandingan terakhir mereka di musim tersebut, mereka sampai-sampai hanya mempunyai 6 pemain sehat yang masih bisa bermain. Saat itu, di pertandingan melawan Brazzlers tersebut, Warriors hanya punya 6 pemain sehat, yaitu Stephen Curry, Monte Ellis, Anthony Tolliver, Reggie Williams, Chris Hunter, dan satu pemain cadangan, yaitu Devian George. BTW, Warriors juga saat itu punya 2 ekstra pemain cadangan, yaitu Anthony Morrow dan Ronnie Turiev. Kenapa saya bilang ekstra pemain cadangan? Itu karena Morrow dan Turiev saat itu sebenarnya sedang cedera. Meski begitu, karena NBA memiliki peraturan di mana tiap tim harus memiliki minimal 3 pemain cadangan di tiap pertandingan, maka akhirnya, Coach Don Nelson pun terpaksa memasukkan Anthony Morrow dan Ronnie Turiev ke dalam pertandingan. Rencana dari Coach Don Nelson simpel. Ia ingin ke enam pemain sehat Warriors bermain full 48 menit dan tidak boleh ada kesalahan seperti fallout atau cedera. Baru 5 menit bermain, starting center Warriors, Chris Hunter, mengalami cedera dan akhirnya, satu-satunya pemain cadangan yang sehat, Devian George, harus mengisi kekosongan dan menggantikan Hunter. Akhirnya, Warriors pun kini hanya punya lima pemain dan mereka harus bermain tanpa kesalahan. Di quarter keempat, Devian George mengalami fallout dan akhirnya, ia pun harus keluar dari lapangan. Warriors memang punya dua pemain cadangan lagi, meski begitu, kedua pemain cadangan tersebut cedera dan jelas tak bisa bermain. Sang pelatih, Don Nelson, memohon kepada wasit untuk membiarkan Devian George bermain, karena dua pemain cadangan lainnya cedera. Meski begitu, wasit yang saat itu hanya menuruti buku peraturan, jelas tidak mengindahkan permohonan tersebut. Tak kehilangan akal, Don Nelson, yang telah puluhan tahun di NBA pun, kemudian mengakali peraturan tersebut. Ia tahu, bahwa seorang pemain, boleh mengklaim diri mereka cedera, supaya mereka tidak bisa bermain lagi. Ia juga tahu, bahwa di NBA, apapun kondisinya, pokoknya, harus terdapat lima pemain di dalam satu lapangan. Akhirnya, tak ada pilihan lain, dan berbekal dengan buku pengetahuannya, Don Nelson pun, kemudian memutuskan, untuk memasukkan dua pemain cederanya, dan menyuruh mereka berdua untuk request ke wasit, bahwa mereka sedang cedera. Wasit, mengindahkan request dari dua pemain cedera ini, dan kemudian, satu pemain tersisa yang sudah fallout, Devian George pun, kembali bisa bermain lagi. Meski hanya dibela oleh lima pemain saja di game ini, tapi Warriors tetap berhasil memenangkan game dramatis ini. Rookie Stephen Curry, jadi man of the match di laga ini, dengan terakhir 42 poins, 9 rebounds, dan 8 asis. Pandemnya, Mount Alice, juga tabel superior, dengan 34 poin, dan 4 rebounds. Usai pertandingan, Coach Don Nelson, memuji penampilan luar biasa dari anak-anaknya. Ia berkata, bahwa ini, merupakan game terbaik di sepanjang musim. Mungkin saja, Grizzlies, bisa mengalami hal yang serupa dengan Golden State Warriors musim 2009-2010, yaitu kekurangan pemain untuk bermain di suatu pertandingan. Hanya saja, bedanya, di kasus Memphis Grizzlies, pemain cedera, adalah pemain-pemain kunci, seperti Jamoran, Stephen Adams, dan Jaren Jackson. Jadi, Grizzlies, jelas, mengalami hal yang lebih sulit dari Warriors. Oke teman-teman, demikian video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.